Selamat malam, Shalom saudara sekalian Sebenarnya semua orang ingin hidup bahagia Ingin hidup senang Ingin menikmati hidup ini Sebagian orang berkata, kan hidup hanya satu kali Ya kita bersenang-senang lah Sebagian lagi berusaha mencari kebahagiaan dengan berbagai caranya Intinya manusia ingin menikmati hidupnya Sebenarnya kita memang harus menikmati hidup ini Mengapa? Karena kita sedang bernas bersama Tuhan Kita dibimbingnya Diarahkan ke jalan yang benar Seharusnya kalau kita mengerti hal ini Kita akan bisa menikmati hidup ini Meskipun Kita tidak kaya Tidak dipandang oleh orang lain Dan lain-lain Tetapi harusnya kita bisa menikmati hidup ini Apalagi kalau kita Menjadi percaya Kepada Tuhan Yesus Apalagi kalau kita Melakukan kehendaknya Pasti kita Menikmati hidup bersama Tuhan Bahkan di dalam Kekurangan pun Harusnya kita bisa menikmati hidup ini Karena bersama Tuhan Masalahnya ada banyak orang Yang menikmati hidup ini Seperti orang dunia menikmati hidup Hanya untuk diri sendiri Inilah yang Menikmati hidup yang salah itu Yaitu Hidup untuk diri sendiri Tidak peduli sesama Sementara Ada orang yang mungkin ekonominya pas-pasan Tapi ia bisa menikmati hidup Karena ia mengerti sekali Bahwa Bahwa Roh Allah tinggal dalam diri kita Jadi kita bisa menikmati hidup Bersama Tuhan Dengan cara yang benar Jangan serupa dengan dunia ini Kenikmatan kita adalah Ketika kita bersama Tuhan Ketika Tuhan menyertai kita Dalam segala hal Selamat malam Sudara Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Aamiin Selamat menikmati Selamat menikmati